Intro Jadi saat itu benar-benar sendirian tuh selama 6 bulan Saat 6 bulan itu saya benar-benar sendiri Paling bahaya digigit semut itu akibatnya apa mas? Rasanya digigit di kaki sampe bun-bun Bayangin itu 1 gigitan Kalau 100 gigitan Bisa bayangin rasanya kayak apa Makanya Banyak surveyor-surveyor yang di Kalimantan Itu meninggal di kroyok semut PKI Aku kayak dilempar Ke atas Ternyata kaki kuminjak jebakan babi orang Dayak Darah ngocor Itu rasanya dah agak ilang benar-benar Jadi saya terpaksa harus minum darah Untuk lepas dah agak Darah musang Rasanya kayak gimana Mas Eru Kembali lagi bersamaku Fajaritya Kalim di Om Ahmad Season 4 Ketakutan terbesar adalah dirimu sendiri 6 bulan lamanya Presenter Jejak Si Gundul bertahan hidup sendirian di hutan Kalimantan Yang bernama Tanjung Puting Diketahui hutan tersebut merupakan salah satu tempat terbaik Untuk melihat orang hutan Langsung aja kita sapa Halo Mas Eru Halo juga Makasih udah mau cerita di RJL Mas Itu katanya sempat dikejar-kejar beruang Ya Kalau beruang itu memang salah satu binatang buas di Kalimantan ya Jadi Itu juga sebenarnya salah satu makanan Cuman Kalau kita gak punya alat yang mumpuni Lebih baik menghindar Nah kalau kita kepergok Ya Kalau kita gak tenang Pasti kita akan dikejar Jadi kalau pas kaget gitu Wah Itu tahun 97 Suasana hutan itu seperti apa Mas Eru? 97 itu Hutan Kalimantan masih lumayan bagus Jadi masih hutan tertutup Pembalakan liar juga Ya sudah ada Tapi tidak sebanyak setelah itu Jadi saat itu benar-benar sendirian tuh Selama 6 bulan Saat 6 bulan itu saya benar-benar sendiri Katanya ada semut PKI juga Ya Nama semut PKI itu semut yang Semutan buat saya sih Tapi ternyata juga masyarakat sana Nyebutnya juga semut PKI Berbahaya kata semutnya Sangat berbahaya Dan banyak juga surveyor-surveyor yang Tewas digigit semut itu Oke Ditahan dulu ceritanya Mas Eru ya Nah sebelum kita lanjut nih Sebenarnya Kenapa Mas Eru tuh Hobi makan kecubung ya? Hobi sih enggak Jadi kecubung itu adalah salah satu Obat Herbal yang murah meriah Jadi kecubung bisa jadi obat depresan yang murah Oh untuk depresi ya? Ya obat depresi Makanya jadi ular Tapi kalau Overdosis Nah ya gitulah Jadi kegilaan yang muncul Oke Menarik nih nanti Coba ditampilin penelitiannya Langsung aja kita mulai Berikut adalah Ceritanya Ya Mas Eru boleh diceritain Awal mulanya itu seperti apa? Jadi Awal mula aku Latihan survival di Kalimantan itu sebenarnya Mencoba hidup Karena jujur Aku tuh orang yang dari kecil Suka berpetualang Jadi Masa kecilku tuh beda dengan Dengan anak-anak yang lain Aku Aku kelahiran metro Lampung Dan Rumahku pinggir hutan Jadi Dari kecil aku sudah biasa di hutan Bermain di hutan Nah Sawit bukan? Bukan Bukan Karet dan hutan-hutan rakyat Kemudian Di saat anak-anak kecil sana Mencari jati diri Belajar silat Kungfu dan lain sebagainya Aku gak Aku beda Aku lebih belajar ke Ilmu-ilmu kanuragan Karena aku berpikir Kalau silat, kungfu, tinju Di kroyok lima, kroyok enam Selesai kita kan Tapi begitu saya belajar Mau sepuluh orang Selesai Mas Heru belajar ilmu kanuragan Iya Walaupun dari kecil itu Aku gak Gak ada guru yang mau ngajarin aku Cuman aku masih bisa beruntung Dapet perimbun kuno Mungkin boleh dijelasin dulu Ke penonton ilmu kanuragan itu gimana Ilmu kanuragan itu Ilmu olah jiwa Kalau teman-teman nonton film Kayak Angling Garmo Dan lain sebagainya Yang bisa Melakukan sesuatu yang Gak mungkin Nah itulah ilmu-ilmu kanuragan Seperti itu Bukannya naik olang kan Jadi ilmu-ilmu Supranatural Oke Nah Dari situ Karena masa kecilku nakal Aku senang berpetualang Dan Senang berantem Kemudian Singkat kata Setelah dewasa Aku pun orang yang Karena dari situ Aku sudah ngenal hakikat hidup Dari kecil aku Udah ngerti sih Manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna Manusia diciptakan Untuk menguasai bumi Dan alam semesta Karena satu-satunya Manusia itu adalah makhluk yang Beda dengan yang lain Yang lain kan Diciptakan oleh Sang Kalik dengan sabda Tapi manusia Satu-satunya makhluk Yang diciptakan langsung dari Sang Kalik Dibentuk langsung dari tangan Sang Kalik Wujud Dari debu dan tanah Setelah jadi Apakah sudah hidup? Belum Diberikan ruh Sebagian ruh dari Sang Kalik Masuk ke manusia Makanya Ruh yang di dalam manusia Itu lebih Tinggi derajatnya Dari segala makhluk yang ada di dunia Dan seluruh alam Itu yang harus saya pegang Sehingga selumun selamat Kalau orang Jawa bilang Gari yang ditakutin Karena apa? Ruh yang di dalam kita Itu luar biasa Nah Kemudian Setelah dewasa Sebelum itu pun Saya sudah berpetualang Dari satu daerah ke daerah lain Cuman Saya bukan pencinta alam Tapi saya P3A Pura-pura pencinta alam Karena kalau saya ngomong pencinta alam Saya masih Memanfaatkan bagian alam Gak layak Saya disebut pencinta alam Saya ngeliat teman-teman Mapala Itu mereka Latihan Survival Cuman gitu-gitu aja Kok kayak latihan masak di alam ya Karena mereka masih bawa alat Sedangkan saya berpikir Kalau saya kecelakaan Atau naik pesawat Atau naik kapal Kemudian terjadi kecelakaan Itu kita gak punya Gak bisa berpikir bahwa Wah saya harus bawa belati Saya harus bawa alat masak Akhirnya dari situ lah Saya harus coba nih Latihan survival yang bener Akhirnya Saya ngomong sama sahabat saya Si Tagor Tagor koswara waktu itu Gor Udah ini gak Nemenin gue Kalimantan yuk Kita Bonek Bonek bi Kita ke Kalimantan Di tiket doang Udah gak usah bawa apa-apa Waktu itu Kita cuma beli tiket kapal Dari Semarang ke Sampit Tiket kapal Semarang Sampit Waktu itu lupa Harganya berapa Dan cuman bekal tiket itu Tahun 97 ya Tahun 97 Tahun 97 Waktu itu Kapal itu gak kayak sekarang Waktu itu Dua minggu sekali Baru ada kapal Jadi penumpangnya Bener-bener berdesak-desakan Kita cuman Punya tiket kok Tapi di kapal Ditanggung makan Walaupun cuman nasi Sama sayur kubis Kita masih dapet Nah Terus sampe Sebelum sampe Sampit Waktu itu Sehingga di Kumai Kok kapal berhenti Saya tanya Ini Berhenti dimana ini Kumai Udah Kalimantan belum Sudah Gor Turun yuk Waktu saya turun di Kumai Di Kumai sudah masuk Kalimantan Tengah Mabuhan Kumai Kita bener-bener gak punya duit Kita sudah turun dari kapal Kita mau makan apa Kita udah gak punya apa-apa Akhirnya Ya udah Kita pake jurusakti Ada yang bisa dibantu Kita cari pasar Kita bantu-bantu orang disitu Kita dapet sekedarnya buat makan Karena Yang namanya survival itu Bukan cuman Kita bertahan hidup di hutan Tapi bagaimana Kita bertahan hidup Itu adalah survival Nah Jadi Sebelum 6 bulan Saya survival di hutan Kita survival dulu di Kalimantan Sebentar mas Berarti emang pengen Pindah kota gitu ya Bukan pindah kota Survival di Kalimantan Jadi mencoba hidup Waktunya tapi gak tau Berapa lama Awalnya kita gak tau Bagaimana kita bisa bertahan hidup Jadi Saya cari kerja disini adalah Dalam rangka Untuk masuk hutan Karena masuk hutan Jujur aja Kalimantan itu beda dengan Hutan-hutan di Jawa Yang bisa kita jangkau dengan jalan kaki Itu Ke satu titik Ke satu titik Sungai Jauh Dan hutannya Awalnya hutan rawa Banyak hutan rawanya Jadi kita harus Pakai speed Atau pakai Prawu Atau pakai Pongpong Nah itu butuh biaya Makanya kita kerja dulu Cari duit Untuk biaya Sampai ke dalam Berarti kita kerja dua bulan dulu Terus Awal pertama Saya masih belum pede Saya masih belanja peralatan Ada belati Ada korek Perbekalan untuk tiga hari Kita bawa karir Dua orang Saya masuk ke hutan Lalu Tanjung Puting Tanjung Puting kan Di pojokan Tanjung Puting itu Ada sungai yang kiri Terus ada sungai kanan Saya ambil yang ke kanan dulu Waktu itu Nah Waktu berdua Itu Jujur kita masih Enjoy aja Asik Piknik Karena kita masih bawa bekal Walaupun bekal untuk tiga hari Setelah itu Kita sudah bisa belajar Oh disini ada Ada buah Disini ada umbi Kita penyesuaian dirinya Gak susah Nah baru dari situ Ke dua puluh Lebih lah pokoknya Temen saya kena malaria Si Tanjung ini kena malaria Jadi bahayanya di Kalimantan itu Ada karena di hutan rawa Itu adalah nyamuk Jadi nyamuk malaria disana masih merajalela Akhirnya kena malaria yang Demam tinggi dan menggigil Dan Ya Daripada Daripada Akhirnya Kita cari keluar Cari desa terdekat Cari Pengukiman Atau cari tempat transportasi Supaya kita bisa ke desa Akhirnya Kita balik ke Pos Tanjung Puting Ada pos di dalam itu Di luar Disitu Kita tanya Nah pas Ada speed lewat juga Yang berang sungai ya Iya Akhirnya kita pulangin Saya sempat Lima harian Saya dari dalam Sampai ke lokasi Yang Lalu-lalang Kedarakan Kedaran speed Dan Itu temen saya Si Tagor itu Bener Kalau sudah Parasnya tinggi banget Saya cuman pesen sama dia Gor Lo jangan mati ya Kalau lo mati Gue gak mau ubah mayat lo Karena Kalau dia gak digituin Semangat Semangat hidupnya gak ada Waduh kalau gue mati Selesai nih Gue jadi makanan binatang disini Akhirnya Dia survive Dia bertahan sampai Bisa sampai kampung Nah disitu akhirnya Kita cari mantri Mantri itu Oh punya perawat Atau Kayak dokter lah Orang sana sebutnya mantri Dan orang sana bilang Malaria ini harus diijek Suntik ya Ya disuntik Dan mereka punya obat yang munjarab Memang Tapi mahal Waktu itu aja udah 600 Itu saat disuntik Tapi berapa jam kemudian Redak malarianya Nah akhirnya Saya putusin Gor Kamu pulang ke Jogja Kita nanti kerja Cari ongkos Kamu pulang Kamu pulang Karena Kalau kamu Ikut lanjut saya Mati kamu Nah kalau dia masih ikut saya Di tengah hutan lagi Kambuh Saya yang repot lagi Bisa-bisa Ntar dia mati Tak makan juga dagingnya Karena males Bapak mayatnya Repot Bisanya seperti itu Dia tak suruh pulang Akhirnya saya Sosialisasi ke Masyarakat dengan cari kerja Untuk masuk hutan lagi Baru setelah 2 bulan saya kerja Saya mulai petualang Sendirian Satu bulan sudah aman Kenapa harus kerja dulu Mas Heru gitu Kan ke hutan tinggal masuk hutan Nah teorinya ke hutan tinggal masuk hutan Anda lupa yang saya ngomong tadi Hutan Kalimantan beda dengan hutan di Jawa Oke Kita untuk menuju ke hutan di dalam Itu kita butuh transportasi Baik itu sepit Pompong Ataupun perahu Loh sepit itu cepat Tapi mahal Gak bisa numpang gitu ya Numpang bisa juga sih Kalau ada yang mau ditumpangin Kalau ada yang sejalan Kalau gak ada yang sejalan Kita mau numpang apa namanya Iya Gitu loh Ini ya Gitu Saya dapat Waktu itu 800 ribu Sekali jalan Speed Wow Dari Tanjung Puting itu Kita masih 4 jam lagi ke dalam Nah disitu saya turun Setulah speed Tanya Kapan dijemput Gak usah dijemput Nah terus Besok Urusan besok Disitulah saya mulai Pertama Di 2 bulan dengan sendiri Tanpa alat Bener-bener tanpa alat Cuman Pakai sepatu Celana Kaos Dah Bojok ganti gak bojok ya Gak Kita cuman bawa itu Tok Aku cuman bawa itu Tok Belati pun gak Nah baru Di awal 2 bulan pertama Itulah yang susahnya Karena kita gak Aku gak bawa alat Itu harus Bikin alat Bikin alat tuh Apa yang ada disitu Mau motong pohon Kita gak punya Parang Gak punya belati Akhirnya Cari Kayu-kayu yang Sudah Patah Kayu-kayu kering Kita patahin Kita pakai buat Gali Ubi-ubian Terus Ada batu Lumayan batu Kita coba Tajamin Batu dengan batu Kita Buat sedemikian rupa Supaya agak pipih dikit Barulah Kita bisa jadi kapak primbas Jadi bener-bener Belajar dari manusia purba Disitu Mas Hero tidurnya dimana mas? Awal itu Kita gak ngerti kan Weh Tidur waktu itu Bikin shelter Bikin bifat Awalnya Bikin bifat Terus Saya bikin Bowdrill Bowdrill itu Alat untuk bikin api Jadi dari rotan Dari rotan Kemudian kayu keras Kita bentuk kayak Apa Panah itu Yang di rotan Terus kayu keras Di tengah Itu kita ngelitin banyak Jadi itu untuk kita gesek Ke kayu Supaya keluarkan panas Dan itu jadi api Kita udah bikin shelter Dari daun-daunan Bikin api unggun Tidur lah Sudah bisa masak Makan kenyang Tidur Posisi hutannya nih Rebat nih Apa Posisi hutannya Kita ngeliat Matahari Jadi gak bisa Oke Hutan Kalimantan itu Hutan dengan pohon-pohon Yang Mohon maaf Itu Kalau cuma 30 meter Itu Pohon pendek Wow Itu Pohonnya besar-besar Nah Terus Sudah bikin api unggun Makan Kenyang Tidur Dekat api unggun Karena Teorinya Kalau kita Malam Bikin penghangat Tapi ternyata Salah Karena Ternyata ada semut Yang dia respon banget Terhadap Panas Yang itu tadi Yang saya sebut Semut PKI Semut Kalau gigit Rasanya kayak Disilet Hidup Itu perih Kok mana Jadi rasanya kayak Jadi Digigit di kaki Rasanya sampai Ubun-ubun Itu bener-bener Makanya kita sebut Semut PKI Ternyata masyarakat Masyarakat Sana juga nyebutnya Semut PKI Semut digigit masyarakat Sempat Beberapa tempat Akhirnya kita bangun Saya bangun Akhirnya Melihat Semut Ada semut Awalnya Saya bunuh Ternyata Salah lagi Jadi Semut PKI ini Jadi dia Punya Feromon Cairan dalam tubuhnya Jadi pada saat dia mati Dibunuh Feromon itu Pecah Dan itu yang akan menjadi Rangsangan Buat teman-teman yang lain Jadi kayak lebah itu Oke Nah begitu Feromon itu nempel di kaki kita Itu yang lain ngejar Semut-semut yang lain ngejar Dan dia akan nyerang kita Itu semut PKI Sampai sekarang Saya gak tau aslinya Namanya semut PKI itu Semut apa Tapi itu semut hitam yang besar Sebesar apa saat itu Mas Jadi panjangnya dia segini nih Wah gede banget ya semut ya Dan separuh ini Separuh jari Besar Dia keker gitu Dan capitnya kelihatan Kelihatan benar-benar Keker Gitu Paling bahaya digigit semut itu Akibatnya apa Mas Rasanya Digigit di kaki Sampai bunuh-bun Bayangin itu Satu gigitan Kalau 100 gigitan Bisa bayangin rasanya kayak apa Makanya Banyak surveyor-surveyor Yang di Kalimantan Itu Meninggal Di kroyok Semut PKI Karena dia gak tau Dia bikin api unggun Dia digigit satu Dibunuh Akhirnya diserang Gitu Nah setelah Setelah itu Saya terpaksa Awalnya saya masih berusaha bertahan Wah Ternyata aku nyerang terus Kabur lah Untungnya saya punya kaki yang lebih panjang Daripada semut Jadi saya bisa meninggalin semut itu jauh Walaupun malam Gitu ya Gak bosan teriwas Ya Penerangan kita adalah Cahaya kegelapan malam Jadi kalau kita sudah terbiasa Di dalam kegelapan Mata kita itu bercahaya Dan kita bisa ngeliat Di dalam kegelapan Itu kelebihannya manusia Nah dari situlah Saya mulai belajar Jadi kalau di Kalimantan ini Gak boleh tidur di bawah Karena bahayanya adalah Semut PKI Akhirnya dari situlah Saya mulai Kalau mau tidur Cari pohon-pohon yang rendah Dari pohon-pohon yang Dua meter Tiga meter Pohon-pohon kecil itu Tapi kuat Hidur di atas pohon Ya Awal-awal masih sering lupa Badan pegel Jadi Karena belum terbiasa Jadi kalau orang bahasa Orang Jawa bilang ngolet Menggeliat Cuman kita lupa Kalau kita di atas pohon Nah Tapi lama-kelamaan Akhirnya Sadar Jadi kalau pegel Bangun dulu Pegangan dulu Baru Menggeliat Gitu Nah Dua bulan Di awal itu Sebenarnya gak ada cerita yang menarik Karena Hutan itu adalah supermarket Buat kita para petualang Karena apa Banyak tumbuh-tumbuhan yang bisa kita makan Dari buah Kemudian Umbi-umbian Daun-daunan Itu masih banyak Daun-daun puncak-puncak daun muda Nah Karena itu masih di Musim penghujan Akhirnya saya tertantang untuk Next level Setelah dua bulan Oke Saya istirahat dulu lah Biar gak gila Anggapan saya seperti itu Kelama di hutan gila Kata orang kan seperti itu Akhirnya Saya keluar Ke Masyarakat Jalan Asal jalan Ketemu orang dayak Banyak Ditunjukin Oh kampung daerah sana Akhirnya ke kampung Akhirnya disitu bersosialisasi Cari kerjaan lagi Nah Baru Petualangan Yang ketiga Dimulai Aku melatih diri Dengan Empat bulan Dua bulan Sudah aman Empat bulan Untuk mencoba Seberapa Mampunya Si aku Saya harus Benar-benar Bisa hidup Jadi orang Hutan Jadi orang Purbah Yang Saya bisa hidup Mengendalikan alam sekitar Oke Soalnya ini maksudnya Terinspirasi film Rainbow Gimana Enggak Jadi Sebenernya bukan Terinspirasi film Rainbow Cuman saya pernah Dengar waktu itu Ada kecelakaan pesawat Yang di Sulawesi Oh Yang Garuda Saya lupa Meraknya apa Jadi ada pesawat Tambor apa ya Tambor Yang di danau Pokoknya yang Oh yang di hutan ya Yang di hutan Yang 6 hari Selamat semua Mati semua Mati semua Meninggal semua Oke Yang di hutan Meninggal semua Ada satu orang Yang Dia meninggal Tapi jauh dari yang lain Itu Asumsi saya Sebenernya dia selamat Waktu kecelakaan Tapi Dia tidak survive Setelah itu Nah Saya sebagai seorang petualang Gak bodo Andai kata Saya terjadi hal-hal yang lain Karena saya juga pernah Hilang di gunung Pernah Pernah Dinyatakan hilang di gunung Tahun berapa mas? Tahun Sembilan Eh 88 Oh Gunung apa? Merapi Berapa hari itu? Saya 2 hari Semalam Oke Tapi Puji Tuhan Tim operasi masih di gunung Saya sudah sampai di bawah Tapi Saya sakit hati itu Jujur aja Saya sakit hati dengan Teman-teman saya Karena disitu Sudah digelarin Jari Kain Sudah disiapin bunga-bunga Karena waktu itu Merapi badai Oke Gimana guys? Mas Hiru cerita lagi gak Di video selanjutnya? 10 ribu komen Nah Kita balik lagi ke Kalimantan dulu nih Mas Hiru Nah Dari situ Dari pengalaman dulu Saya pernah hilang di gunung itu Akhirnya saya punya motivasi Saya tetap harus belajar expert Survival Dan saya gak mau latihan yang biasa-biasa Karena Di alam liar Gak ada cerita Ah Gampang Gak ada Kalau kita gak ngenal Kita gak punya bekal Itu kita mati konyol Makanya kenapa? Saya pertama Saya bawa alat dulu Karena penyesuaian Saya gak mau Wah Kalimantan kok Banyak makanan Gak Mati konyol Tapi setelah Mental saya jadi Oke Setelah mental saya jadi Saya lebih berani untuk Mengeksplore hutan Dan mengembangkan diri Karena apa? Yang saya tahu dari Pengembaraan diri Dan penempatan diri adalah Manusia itu adalah Makhluk yang Tidak terbatas Dan mampu berkembang Tanpa batas Itu manusia Karena manusia bukan cuma punya Fisik Kejiwaan Tapi juga spiritual Nah disitulah Nah disitulah Oh manusia itu sebenarnya bisa berkembang Tanpa batas Tergantung bagaimana kita menempat diri Nah disitulah Saya menempat diri saya Untuk menjadi ekspert Survival Jadi bukan cuma survival di perkotaan Survival di hutan Dan On survival Itu tujuan saya Dan ini pun juga sampai sekarang Saya masih safe Aman Dengan keluarga saya Bisa Survive Untuk menghadapi hidup yang ada Empat bulan Gak ada cerita menarik Karena masih Musim penghujan Masih banyak air Hanya Bukan Jumawa sih Cuman Yah Gak ada tantangan Akhirnya saya coba Ke enam bulan Enam bulan sendiri dihutang Halo Michael Wah gila sih guys Gue dapet kesempatan Interview bareng Sutradara film horror Terkeren dan terkenal Sebenarnya Ya thank you so much Film Dengan Do you Or other crew ya Have horror experience When Makes this film I don't know There's other things That people like crew members Like you know Thought they like Saw things I mean I think That might have been Some superstition I wish we had the actors Honestly here Because the actors Like had so many Great stories Like they really Because they would go around And just explore the Location where we weren't Shooting And they had great stories To tell Thank you so much I'm sorry this was so short It was so great talking to you Nah ternyata pilihan 6 bulan saya itu Saya gak ngitung Musim Jadi saya mulai masuk itu Di akhir Mei Saya lupa Kalau abis Mei itu Bulan kemarau Di awal-awal masih aman Cari air masih gampang Kemudian saya eksklusi Lebih dalam Ternyata Itu Sudah bukan hutan rawa lagi Walaupun masih hutan gambut Tapi bener-bener kering Dan gak ada rawanya Nah di bulan-bulan awal Masih aman cari air Saya masih bisa dapat air Dari turuk-turuk Lubang-lubang pohon Kemudian kita ngali Di bekas-bekas rawa Kita masih bisa keluar air Tapi begitu sudah lewat Di bulan ketiga Itu sudah susah banget Kita cari air Itu bang sempat 6 hari Saya gak dapat air sama sekali Jadi Itu Hanya untuk mempertahankan hidup Saya tiap hari Tiap pagi Itu jilatin Daun Karena kalau pagi hari itu Ada Titik-tik bun tipis Di permukaan daun Itu kita jilatin Supaya bibir ini Gak bener-bener kering Dan ada nutrisi yang masuk Ada air yang masuk Walaupun itu cuma tipis Tapi di kerongongan Rasanya kayak Kecekik banget Jalan ke sungai memang jauh Gak ada sungai Gak ada sungai Beda hutan nih Sama hutan Tapi kita sudah masuk Dalam banget Gak pengen balik lagi gitu Kita balik lagi itu sudah Dua bulan mas Oh jadi dua bulan itu Masuk ke dalam terus Iya dua bulan itu Kita gak stay Kita explore Jadi Jangan dikira Kalau kita satu bulan Satu bulan di tempat Dirtahan Piknik Enggak Kita explore Jadi empat bulan Empat bulan kita explore Bukan cuma stay Kalau stay Enak Nah Baru kalau kita habis dapat Buruan besar Itu kita stay beberapa hari Oke Karena apa Mempersiapkan bekal Jadi kalau kita dapat Buruan besar Seumpama Babi hutan Itu saya stay Jadi bikin api Terus Nih Daging nih Kita panggangin Cara buru-buru Babi hutan Tanpa Belati itu gimana Kita pasang perangkap Jadi Ada Disana itu Tumbuhan pohon Yang namanya pohon ulir Itu pohonnya Paling Paling besar segini Tapi itu Kayunya itu Serat kayunya dimuter Nah Itu Lentur banget Jadi kayak rotan Tapi lebih kuat dari rotan Nah kalau Jadi kalau itu Saya potong bagian Istilahnya Tiga meter lah Saya tarik dulu Kotong dulu Pake batu Pak 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 Kancurin Nah Sisanya itu Kita pake rotan Dikat dulu Terus kita tarik Terus kita stop Pake ranting Pake ranting Terus Kita bikin jerat Terus Kita cari-cari umbi Kita taruh disitu Nah Kita berharap Ada babi hutan Atau binatang yang lain Yang Makan umbinya Orang hutan sering Ketemu Mas Haru Orang hutan Beberapa kali Nah itu nanti Orang hutan Saya ceritakan Lebih lanjut Jadi Kita bikin jebangan babi Tapi ternyata Aku gak tau Bahwa areal itu adalah Areal perbunuhannya Suku Dayak Jadi Setelah pasang jebakan Jebakan babi Belum sempet dapet babi Aku jadi babinya Jadi setelah pasang jebakan babi Aku eksplor Cari Umbi cari yang lain Untuk makan Tau-tau Aku kayak dilempar Ke atas Cus Ternyata kakiku Nginjak jebakan babi Orang Dayak Bergelantungan gitu Kita teriak-teriak Tolong-tolong Gak ada orang Karena kalau orang Dayak Biasanya Kalau dia masang jebakan babi Dua-tiga hari Baru dia Ditengok Menggantung Gimana caranya Kembali gini loh Iya Kepala di bawah Kepala di bawah Tapi untungnya Ya Sedikit akrobat Bisa lah Karena saya dulu Atlet panjat Saya di SMA Waktu jaman SMA Saya atlet Atlet panjat tebing Jadi akhirnya Ada lebih Lebih 3 jam Aku gantung disitu Karena kalau teorinya sih Oh gampang Gak segampang itu Kondisi capek kita Dah Habis Gini kan Gak Power kita Gak Gak sehebat itu Lainnya Istilahnya istilah hati badan dulu Was Dengan sekuat tenaga Baru Naik Cus Bisa dapet tali Gak dapet tali Sudah istilah dulu Karena Harus dengan power yang benar-benar kuat Untuk menghentakkan dari bawah Naik Gitu Akhirnya Kita jalan Buruan gak dapet Jalan Sampai berapa hari kemudian Ada saya ketemu Satu pohon Itu buahnya lumayan Banyak banget Enggak Tapi lumayan Ada Banyak lah Itu buahnya merah Buahnya segini 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 kecil dikit Mas seginilah Sebuah apel kecil Merah Cuman saya ragu Kok buahnya Menyolong gitu ya Ini enak gak ya Akhirnya Saya ingat ya Oli survival Apa yang dimakan Kerah Monyet Itu bisa dimakan manusia Saya tungguin deh Eh syukur-syukur Ada orang Ada orang hutan dateng Atau ada monyet Atau ada Tupai Tau-tau ada orang hutan Dateng Itu orang hutan besar Jantan Saya amati Orang hutan itu Dia makan buah itu Dengan santanya Ambil saya Eh orang hutan makan Nah berarti bisa dimakan Saya patahin tanteng-tanteng Usir orang hutan Pas Kalau gak saya usir dulu Daripada saya ikut ngambil Diserang orang hutan Berabe Orang hutan udah jauh Gantian Saya manjat Bener duduk Persis tempat orang hutan Tadi duduk Ambil buah makan Rasanya manis Agak asem Tapi Baru 3 buah saya makan Perut ini rasanya Kayak disilet-silet Rasanya perih banget Dan saya buang air Itu sampai 3 hari Bentar-bentar cor Bentar-bentar cor Bener-bener itu lemes Dan Gak ada yang nolong Gak ada yang nolong Gak ada ubat Wah itu kan bahaya juga ya Ya Akhirnya Udah Apa aja deh Makan itu Mau daun Mau daun Kalau biasa kan Cari pupus-pupus daun ini Mau daun tepe Mau daun apa Makan Sampai akhirnya Puji Tuhan Masih tertolong Masih diperkenankan Untuk hidup Walaupun Itu Lemesnya Minta ampun Itu bener-bener Gila Baru setelah saya keluar Hutan Saya ngobrol-ngobrol Sama orang Baru saya tahu jawabannya Ternyata Orang hutan itu Kalau feeding Kalau makan Itu ada 2 kemungkinan Makan untuk kenyang Atau Makan buat obat Oh Jadi mungkin Pada saat itu Orang hutannya Sembelit mungkin Dia ngambil buah itu Dimakan Supaya lancar Cuman kan kita gak tahu Kita pikir Itu makan Supaya kenyang kan Untuk kebutuhan hidupnya Ternyata itu Obat pencahar Itu bener-bener Pengalaman Gak mungkin saya lupa Dan itu Dendam saya Orang hutan Baru tahu Ternyata orang hutan itu Kalau dia makan Apakah itu Dia feeding Untuk Langsungan hidupnya Ataukah untuk obat Itu kebijakan orang hutan Ternyata seperti itu Dan itu gak banyak yang tahu Hanya orang-orang yang Pendidikan orang hutan Yang ngerti itu Itu Nah kemudian Di bulan selanjutnya Mas Aido Boleh diceritain gak Kalau malam hari Suasana di sana itu Seperti apa ya Malam hari Di suasana Di hutan itu Rame Jadi kalau orang ngomong Di hutan itu sepi Itu salah besar Di hutan itu rame banget Rame apa Mas Aido Suara-suara serangga malam Suara-suara kodok Kodok pohon Ada juga suara burung Hantu Tapi Saya pengalaman Nah Ini yang terakhir nih Yang parah banget Itu tadi Di akhir-akhir bulan Itu bulan ke Empat Atau kelima Keempat kalau gak salah Antara Bulan keempat Masuk kelima Karena saya menghitung hari Itu dengan ranting pohon Jadi tiap hari Saya matain ranting Sepanjang ini Ranting kecil Nah setelah itu jumlah 30 Itu saya ganti dengan ranting yang lebih besar Itu saya buang Terus hari ketiga satu Itu ranting besar satu Ranting kecil satu 32 ranting besar satu Ranting kecil Jadi itu cara saya untuk penanggalan Jadi kalau saya inget-inget Itu Otak saya gak mampu Maksudnya untuk ngakalin itu Saya pakai ranting Nah Di bulan ke Empat Masuk kelima Kalau gak salah Itu bener-bener kering Itu tadi kan Saya cuma bisa jilat Manuh Jilat embun Sampai bener-bener kering Sampai Untungnya Saya hanya Bikin jebakan Masih bikin jebakan lagi Ternyata Dapatnya Cuma musang Musang Yang gak begitu besar Cuma segini Musang akar Musang khas Kalimantan Itu Akhirnya Kemudian Saya ambil Darah ngocor Itu rasanya Dahaga hilang Bener-bener Jadi saya terpaksa Harus minum darah Untuk lepas dahaga Itu Tenggorokan rasanya Kering kebakar Bibir itu Sudah pecah-pecah Darah musang Rasanya kayak gimana Mas Eru Oh enak banget Asli Oh enak banget Jadi itu Jujur aja Itu minuman Yang terlezat Terenak Yang pernah saya minum Bisa bayangin kan Kita dari Ini bener-bener Keceke Kering 6 hari Kita gak Dapet air Karena saat itu Udah 6 hari Ya Minum Jadi Saya cuman Gilatin daun Tiap pagi Dapet air Walaupun air itu Darah Tapi itu air Wah Disini rasanya Plong Itu saya langsung Makasih Tuhan Dan dari situlah Saya mengenal Tuhan Secara bener Saya banyak ngobrol Dengan Tuhan Di hutan Saya jujur aja Saya akui bahwa Saya gak sendiri Saya selalu ngobrol Masalahnya Sama Beliau Tentang apa tuh Ngobrol Apapun Boleh dicontohin Mas Heru Tuhan Ini hari ini Aku belum dapet makan Ini Kemana nih Ada dimana nih Makanan Tuhan Ke kiri ke kanan Jadi kayak orang gila Jujur kayak orang gila Gila atau kanan Tuhan Kalau arti saya ngomong kanan Saya kanan Dan Puji Tuhan Gak lama setelah itu Pasti dapet Cuma pas kemarau itu Tuhan Aus Tuhan Gak ada air Kemana cari Tuhan Gak ada suara babat beras Baru Setelah dapet musang itu Nah Saya bisa bersyukur Bener-bener Pas 6 hari gak minum itu Sempet kayak halusinasi gitu Jadi setelah Itu Saya bingung ya Itu sebenernya gak halusinasi Tapi saya ngalami Satu kejadian Sebenernya Antara nyata Dan tidak nyata Jadi Saya tidur tetap Saya tidur di Pohon itu Saya tidur di pohon Disitu Saya berasa mimpi Tapi gak mimpi Jadi Saya mimpi Saya didatengin Kakek tua Saya didatengin kakek tua Bawa tongkat Kayak totem gitu Tongkat Dengan ukiran-ukiran Nah Ini nih Oh Ukiran tengkorak Apakah itu tengkorak benar Yang dipasang Yang dipasang atau bukan Saya gak tau Jadi ada dua tengkorak Di Anunya Di tongkatnya Oh iya Disitu Saya ngeliat Kakek tua itu Dia Yang ngangkat tongkatnya Ke arah saya Dengan dia Dengan dia baca-baca Mantra Yang bahasanya saya gak ngerti Itu Saya berasa mimpi Tapi Saya gak Gak yakin Karena Jiwa saya itu berontak Disitu saya diperintahkan Untuk Istilahnya saya Dengan Perintah dengan itu Saya diminta Untuk membantai Banyak Saya ngeliat Anak-anak kecil Banyak banget Di sekitar saya Anak-anak kecil Laki-laki Perempuan Banyak banget Saya disuruh Untuk membantai mereka Untuk membunuh mereka Disitu Saya turun Saya jalan Tapi saya gak mau Jadi disitu Ada pertentangan Benar-benar Jadi saya dipaksa Untuk Jalan Dipaksa untuk melakukan eksekusi Tapi jiwa saya gak mau Jadi disitu Benar-benar Sampai Begitu dekat Disitu saya bisa teriak Gak mau Saya teriak kencang Dan Saya bebas Tapi disitu Saya sudah gak diotas pohon Saya Jauh dari pohonnya Saya tidur Makanya disitu Saya katakan Seperti mimpi Tapi itu bukan mimpi Itu Kakeknya masih inget gak ciri-cirinya Selain tongkatnya tadi Ingat banget Itu Masih nempel disini Kayak gimana Mas Heru Jadi orangnya Kurus Kecil Dia gak pake Gak pake baju Dan Ini Kempotnya itu Udah kayak mumi Dia pake Rumbai Jadi Ya mohon maaf Seperti orang Dayak Jadi saya tidak menjelekkan orang Dayak Gak Seperti orang Dayak Itu Jadi Saya gak tau Apa maksudnya itu Nah Baru disitu Setelah Saya bisa berontak disitu Saya langsung tantang Eh kakek Gak usah Berani saat saya tidur Sekarang saya udah bangun Kalau mau taruh Ayo Muncul disini Disitu Gak ada yang datang Tapi bulu rumah Saya berdiri semua disitu Tapi Mas Heru menganggap Itu setan Bukan Orang Saya yakin Itu orang Saat itu ya Iya Walaupun orang itu Gak tau ya Orang dalam tanda putik Jadi Manusia itu jujur Kalau kita ngomong di hutan Itu ada manusia asli Ada bunian Yang dinamakan manusia bunian itu adalah Persilangan antara manusia dan gaib Itu ada Jadi ada masyarakat bunian itu ada Karena saya nemui beberapa kali Di Batam Saya pernah ketemu Makhluk bunian Kemudian Di Nusa Barung Itu Terus di Jember Di Alas Purwoh Jadi Itu Manusia tapi kemungkinan manusia bunian Setelah itu Nggak bisa tidur lagi Cuma disitu Saya Tuhan Apa ini Akhirnya Saya masih berpikir Berpikir Ada apa Ada apa Kok Saya di Perintah seperti itu Ada apa Disitulah Saya semakin intens Saya komunikasi dengan Beliau Yang di atas Dan sampai 6 bulan berakhir Puji Tuhan Setelah saya pulang dari Kalimantan itulah Tuhan tangkap saya Dan saya bisa hidup benar Saya tinggalkan kehidupan saya yang dulu Yang selalu mengandalkan Gaib Ternyata Ilmu yang paling hakiki Itu ada di dalam Tuhan Disitulah Saya bertobat Setelah saya pulang dari Kalimantan itu Jalan Tuhan Mengatakan Bahwa saya harus hidup benar Apa yang menyebabkan Masa Heru Tobat Tuhan Tuhan yang bawa Jadi setelah pulang dari Kalimantan itu Titiknya dimana gitu Ga ada Kejadian apa gitu Ga ada kejadian apa Tiba-tiba aja Tiba-tiba pulang dari Kalimantan Saya nemuin Ibunya temen saya Yang dulu pernah Dia selalu ngomong tentang Bla 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 Gereja Gereja Ibadah ibadah Apaan dulu Gue prekin Tapi hari itu ga tau Saya bisa ngomong Gerejamu dimana sih Besok saya dateng Dengan sinisnya Saya mau tantang Tapi begitu saya masuk Ibadah waktu itu Saya tersunggur Saya nice Dan saya Diperlihatkan Hidupan saya Dari kecil sampai Saya dewasa Hidupan saya yang kotor Yang seperti itu Disitulah saya berbalik Tuhan ampunnya aku Jadi Saya berbulan-bulan di hutan Bukan cuman Bukan cuman Hei Dulanan Main asal Ternyata itu Banyak banget Manfaatnya Dan sampai sekarang Ya mohon maaf Program Jaksi Gudul Apapun bisa kita olah Itu karena pengalaman Saya di hutan Jadi Di hutan itu Banyak pencerahan sih Karena Dengan kesendirian saya di hutan Disitu saya bisa ngobrol Antara saya dan saya Saya secara jasmani Saya secara Kejiwaan Dan saya secara spiritual Sebentar Mas Eros Saya masih Penasaran ya Tadi kan sempat bilang Meninggalkan kehidupan yang gaib Maksudnya apa? Jadi Kehidupan lama saya Jujur Saya lebih suka Ya Kayak orang-orang Kayak dukun-dukun Belajar-belajar ilmu kanuragan Belajar-belajar Hal-hal gaib Untuk Kepercayaan diri Untuk Bekal hidup Ternyata itu salah Boleh diceritain gak? Apa aja gitu? Jadi Karena saya dulu Hidup saya di jalan ya Di masa muda saya Jadi Kalau sekarang orang main Mohon maaf Sekarang mainnya Senpi Zaman dulu saya Saya ga butuh gitu Saya Kalau ada orang Sakitin hati saya Saya ga butuh Dateng Saya tinggal bayangin orang itu Plak Kena dia Kayak di Santet gitu Mas Eros Ya Orang-orang bilang gitu deh Cuman saya ga ngirim barang Oh wow Saya ga ngirim barang Ini saya baru denger loh Mas Eros Itu dunia masa lalu saya Jadi kalau di Dayak sana Ada Saya pernah juga mau belajar itu Belajar ilmu dayak Karena ilmu dayak itu Terkenal Saya kayak Saya pengen belajar Ilmu Ilmu dayak Jadi mereka bisa Ada ayam banyak juga kan Pilih ayam Bayangin Nah ya gausah ngomong ke saya Dia bilang gitu Udah Udah kayak Si Dukun Dayak ini Dia cuman senyum dulu Dia cuman liat gini Sat Tato ayam yang saya bayangin itu Jatuh Wek Layarnya putus Itu bener Itu di hutan itu apa beda lagi Mas? Ya Di daerah lain Oke Di daerah lain Jadi sempet juga ya Kalimantan tuh Belajar gitu juga ya? Ya Itu Dayak beneran itu Dan saya pernah hidup dengan mereka Ini cerita hidup dengan Suku Dayak itu Sebelum ke hutan 6 bulan itu? Setelah itu Justru saya Saya kalam itu setelah itu Nah ini menarik nih Boleh diceritain Mas Eru Jadi Di part terakhir Mas Eru Kan katanya sempat Lama ya Tinggal di Kediaman Sama orang-orang Dayak Pernah liat kuyang gak? Kuyang pernah liat Tapi tidak pernah deket Jadi Karena mohon maaf Kalau setan-setan Gak berani deket saya Begitu deket Kalau dia berani wujud Selesai Menemukan air bersih Bening Mandi kan Cuman Di sini tuh Bulu Roma tuh udah berdiri semua Tapi merinding Merinding semua Emang aneh yang diliat Awal gak pernah diliat Lalu semuanya diseger Tapi setelah itu Saya gak bisa pulang Tiga hari Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.